Kita ke informasi pertama, pebersa permasalahan sampah menumpuk kembali di Jakarta, di wilayah Jabodetabek. Tepat di sebelah pintu gerbang tol Kalimalang 1 ditemukan sampah yang menumpuk dan menyebabkan bau yang menyengat. Sampah yang menumpuk di sekitar gerbang tol Kalimalang 1 merupakan sampah yang berasal dari permukiman liar. Tumpukan sampah yang didominasi sampah plastik sudah menumpuk selama kurang lebih satu tahun. Pemerintah setempat mengungkapkan tempat yang digunakan untuk membuang sampah bersatus ilegal karena statusnya adalah jalur hijau pinggir tol. Selain itu, warga sekitar sudah dilakukan pembuangan sampah sesuai dengan prosedur yaitu melalui dinas kebersihan. Pemerintah setempat menuntut para pembuang sampah untuk tidak lagi membuang sampah di kawasan jalur hijau pinggir tol ini. Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari kawasan yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal, kami telah terhubung dengan Rama Ditya Domas dan juru kamera Henki Haryanto, serta pilot drone David Sibarani. Ya Rama, sebenarnya sudah berapa lama sampah ini menumpuk di sana? Bisa jika kita mengacu kepada pernyataan daripada salah satu pihak petugas RW RT di Kampung Caman, Kecamatan Bintara, Bekasi ini, bahwa dikatakan di tempat pembuangan sampah ilegal ini sudah berada atau sudah terjadi sejak satu tahun belakangan. Dan di sisi lain memang untuk lahannya sendiri yang dikatakan bahwa lahan ini merupakan lahan milik swasta, di mana memang sejak tiga atau empat, tiga sampai empat tahun lalu, lahan ini sudah kosong, dan baru satu tahun kemarin dikatakan bahwa sudah ada tempat pembuangan sampah ilegal yang tepat, tempatnya tidak jauh dari gerbang tol Kalimalang 1, ya ini sekitar saat ini saya melaporkan, ya ini sekitar ada 50 meter menuju gerbang tol Kalimalang 1, di mana memang jika kita lihat sejauh jalan atau pinggir ruas tol ini, merupakan tadi banyak juga sampai-sampai yang berada di pinggiran jalan, khususnya yang mengotori begitu area hijau di pinggir atau di ruas tol. Dan di sisi lain, Julita, jika kita melihat bahwa tempat sampah ilegal yang besarannya ini sekitar 200 meter persegi atau sekitar seukuran lapangan sepak bola ini didominasi oleh sampah atau limbah domestik atau limbah rumah tangga begitu juga plastik. Tadi juga kami sempat memantau ada sampah yang ini dari pabrik, namun untuk detailnya karena kami tidak bisa mendekat berkaitan dengan adanya batas daripada tempat sampah tersebut dan juga dari tempat kami melaporkan dan juga ke tempat masuk campnya di lahan sampah tersebut. Dan di sisi lain, Julita, jika kita melihat bahwa tadi kami juga sempat menemui salah satu pegawai dinas lingkungan hidup yang juga memantau pagi tadi, jadi sekitar pada pukul 7 pagi tadi sempat memantau berkaitan dengan tempat pembangan sampah yang sempat viral kemarin di media sosial baik itu Instagram atau Twitter, dirinya mengatakan bahwa dari pihak pemerintah saat ini juga telah melakukan pemantauan karena memang kejadian ini atau tempat sampah ilegal ini, tempat pembangan sampah ilegal maksud kami ini sudah terjadi setiap tahun lalu dan juga antisipasi juga sudah dilakukan. Di sisi lain, Julita, jika kita melihat memang bahwa tidak jauh atau tempat pembangan sampah ilegal ini dikelilingi oleh rawa-rawa, pohonan begitu, diselimuti pohonan dan juga di sekitarnya merupakan pemukiman peruduk, ada pun pemukiman penduduk disini juga tercampur dengan pemukiman penduduk liar atau di sisi lain pemulung begitu bisa kami katakan, karena memang dari sedari pagi hingga saat ini kami juga banyak menyaksikan ya ini aktivitas pemulung di sekitaran tempat pembangan sampah ilegal yang ada disini dan juga memang kami juga memantau ada perumahan, maksud kami pemukiman penduduk liar yang diduga bahwa dari pihak RT RW setempat di kampung Caman ini diduga bahwa dua dugaan bahwa yang membuang sampah di tempat ilegal ini adalah dari warga di pemukiman liar, maksud kami ada pun juga dari warga atau pengendara yang melewati ruas tol, baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4 yang merupakan oknum untuk membuang sampah di pinggir ruas tol yang merupakan lahan terlarang bagi pemerintah. Sementara kembali ke Anda, Julita. Ya, Ramah, sejauh ini menurut pantauan Anda sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk bisa menangani hal tersebut? Ya, Julita, jika kami pantau dari pagi hingga saat ini masih belum ada upaya yang benar-benar signifikan untuk melakukan setidaknya sidak begitu dari tim dinas terkait di Pemkap Bekasi ini. Namun kami tadi sempat berbincang kepada salah satu petugas dinas lingkungan hidup yang ada di sini, satu orang tadi, kami sempat membicarakan maksud kami berkaitan dengan bagaimana nantinya upaya untuk penjagaan. Karena memang penjagaan sendiri sudah dilakukan sejak setahun kemarin. Artinya ada dari pihak dinas lingkungan hidup setempat, Pemkap Bekasi ini sudah memasang setidaknya 4 warning atau 4 tanda larangan yang ada di sekitaran di ruas tol menuju gerbang tol Kalimalang menuju arah Jakarta Utara ini. Sejarahnya ada 4 tanda larangan. Hingga akhirnya, hingga saat ini, pihaknya mengatakan bahwa sudah ada beberapa yang dicopot begitu oleh oknum tertentu hingga akhirnya tanda-tanda atau warning tersebut sudah hilang dari tempat atau dari sekitaran area tempat pembangunan sampah ilegal tersebut. Dan di sisi lain, pihaknya juga kabarnya hari ini akan melakukan upaya pertama begitu. Namun kami juga masih belum melihat adanya upaya-upaya atau tim dari dinas setempat untuk melakukan pembersihan setidaknya atau melakukan sidak begitu. Namun tadi sempat dikatakan bahwa akan melakukan upaya-upaya penjagaan untuk tindakan pertama. Karena memang sedari pagi hingga saat ini juga di lokasi sekitar hujan dan perlu diketahui julita, bila mana hujan, maka bau menyengat akan kembali muncul. Karena diketahui bahwa dari warga setempat mengatakan jika musim hujan, bau menyengat begitu atau bau busuk akan mulai melanda sekitaran warga setempat. Karena memang diketahui bahwa yang sempat meresahkan warga adalah bau menyengat dari tempat pembangunan sampah ilegal di lahan milik swasta ini. Yang sejauh ini juga kami masih belum mendapatkan informasi detail berkaitan dengan pihak mana, pihak swasta mana yang memiliki lahan di tempat pembangunan sampah ilegal hingga akhirnya menjadi tempat pembangunan sampah liar yang masih didalami oleh pihak dinas terkait di Pemkap Bekasi. Adapun memang saat ini kami juga sedikit mencium aroma berkaitan dengan aroma busuk dari tempat sampah ilegal ini karena jika kita lihat bahwa banyak sekali rumah-rumah penduduk atau pemukiman liar yang juga menyimpan beberapa tumpukan-tumpukan sampah karena dikatakan bahwa sekitaran sini juga masih banyak penduduk atau pemukiman liar yang diduga juga merupakan pembuang sampah ke tempat pembangunan sampah ilegal yang ada di Kampung Caman di Kalimalang ini. Julita? Baik Rama, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Rama Ditia Domas dan juru kamera Henki Haryanto serta pilot drone David Sibarani.